banget masaknya godong telur rambat mantap, sekarang buat minyak tahu mimpi hai semuanya selamat siang bersama lagi hanya disini, bagaimana kabar kalian semua semoga kalian semua selalu baik-baik saja diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya ya amin, aku tadi barusan belanja dan langsung dimasak aja saya potong aja kayak gini dicuci 3 kali kemudian direm pakai garam taruh garam secukupnya simon cantik kan timun nih bahan udah selesai dicuci terus sama tempenya dibikinin bumbu dulu ya oke diiris bareng taruh sini tempe seperti biasa tempenya mau saya rendam pakai garam dulu biar rasanya itu lebih sedap ya garam secukupnya kemudian merica bubuk sedikit air panas aduk aduk-aduk kayak gini udah jadi tempenya dimasukin direndam dulu ini dan disini langsung ini aku persiapkan bawang putih cabai cabai oke langsung ditaruh sini sekarang saya ambil kecap asin tambah secukupnya ini gak usah ditaruh macam-macam ya bestry saya mau tumis untuk timuni dulu ya dimasukkan bumbu wah mantap oke kayak gini aja pakai cepat dulu mantap joss banget ya saya sisihkan dulu kemudian ayo re oke ditumbuh sampai mantap sekarang bumbunya dibuat saya tungguin tahu ya yes mantap best ini tempenya saya balik dulu takut bosok oke masukin semua kacang juga dimasukin ngerti masaknya godong telur rambat kayak gini nah tuh tunggu mendidih dulu nah parna sebelah juga udah mendidih jadi kebingungan sekarang saya mau angkat ini mantap ya ini lupanya sudah sekarang saya lanjutkan untuk goreng tahu nih bestry oke masukin barang ya bestry mantap ini tahunya udah mateng ya mateng ini aku bikinnya menu desa ya bestry cabenya bumbu buat sabel ditumis aja misi semua milah milah misi sama minyak tambah garam mudah tambah micin sedikit dipulang gagahnya dicampur aja ya bestry sayang pengiritan nyambel pakai gagah wah mantap sekarang matang buat minyak sayang si penyet ya bestry wah mantap tahu ditambah 10 pantukkan sini yeee dos mari makan ternyata daun kubijalar itu enak banget lo dibuat bikin penyetan mantap rasanya empuk hampir kayak bayam sih misalnya aku lama banget enggak makan nih pahuni dipuluk mantap lukah banget sama menu desa yang rasanya seperti ini puluk ini hmm pokoknya makan gini ya meskipun oah oah tapi enak banget aku harus habis satu piring ini ya bestry hmm tempennya mantel nih ayam pedesnya pas empuknya pas nyawah-nyawahin makan di restoran masak di rumah itu enak-enak gini nih kuluk panik ini timun mantep deh hmm paling suka timun ini kalau dimakan soong kuluk pue ditaruh sini bestry tuh tuh hmm mantep mantep hmm puluk panik menyenangnya bestry daun kubi oke kacangi aku sampai nambah-nambah ya ini makannya sambelnya udah mau habis nih mantep banget ya Allah pokoknya tiada duanya makan di rumah kayak gini ya udah nambah nasi loh tuh pokoknya makannya nggak berhenti hmm hmm ngilu hmm asam empuk kacangnya bestry enak mahal loh hmm di Hongkong tuh harga sayuran lebih mahal daripada harga daging hmm yaudah ya bestry sambil nata ini aku ahir sekian dulu video aku kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, komen, dan sayang semoga dapat mengikuti di waktu luar kalian sampai ketemu di video saya berikutnya jangan mau geprek timunnya dulu mau geprek timunnya dulu